Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini admin akan membuat JET PT sahabat Nah ini jerigiannya sudah kita siapkan Dan bahannya sudah kita siapkan sahabat Bahannya ini dari kentos kelapa sahabat ya Atau tombong kelapa Namun cek sundanama butuh kelapa sahabat Nah sahabat Tani Terima kasih yang sudah menyaksikan channel ini ya Sampai-sampai tadi Ada sahabat kita dari Bandar Lampung Melihat admin membuat Jakaba dari sarang rayap Ikut juga membuat katanya kebetulan ke kebun dapat sarang rayap Nah tapi untuk yang ini Kalau misalkan tidak ada kentos kelapa Jangan dipaksakan untuk membuat bahan dari ini Sahabat ya Bisa dari yang lain kok sahabat ya Misalkan dari Lunas pisang Dari rebung bambu juga bisa sahabat ya Dari pucuk dedaunan Misalkan daun kelor Daun bayam sahabat ya Jadi tidak harus Sama dengan ini sahabat ya Ini bahannya yang kita buat Dari kentos kelapa Dari kentos kelapa dan juga ada gula merah sedikit ya Gula merah ini untuk aktifasi dari trichoderma sahabat Nah sebetulnya kita hari ini mau memperbanyak trichoderma sahabat Dengan kentos kelapa sahabat ya Nah sahabat Tani ini kita akan aktifasi dulu Mikrobanya dengan gula secuil saja sahabat Ini trichodermanya kita kasih gula sedikit saja sahabat Nah Ini kita aktifkan dulu trichodermanya Dengan ditambah gula sedikit sahabat Biar bangun saja dia Nah bagi teman-teman Yang mungkin juga mau praktek tapi tidak punya tricho Bisa beli sahabat ya Solusinya cuma beli kalau tidak ada Nah sahabat Tani sekarang Kita akan masukkan Kentos kelapanya ke jirigen ini sahabat ya Nah disini sudah kita kasih merek sahabat ZPT plus trichoderma Jadi ZPT kita nanti Selain sebagai ZPT juga sebagai fungisida sahabat ya Karena Ini ada trichodermanya sahabat ya Nah sahabat Tani ini kita masukkan ke dalam jirigen sahabat ya Kalau mau fermentasi di Baskom atau di ember Tinggal masukin aja sahabat ya Enggak susah masuk-masukin seperti ini Nah sekarang kita bahas untuk nutrisi dari Ini dari Kentos kelapa ini Apa saja kandungannya Kita sama-sama mengingatkan sahabat ya Kandungan dari Kentos kelapa ini Tentunya karbohidrat sahabat ya Karbohidrat ini Baik ya Baik untuk manusia Untuk hewan Juga untuk tanaman tentunya Nah selain karbohidrat Juga Ada gula Disini ya Ada kandungan gulanya sahabat Nah selain gula Juga ada zat besi Sahabat Nah zat besi ini Salah satu unsur mikro Yang tentunya juga Dibutuhkan oleh tanaman Sahabat ya Nah selain zat besi Ternyata Ada juga kalsium Sahabat Pada Kentos kelapa ini Pokoknya kalau udah main organik mah Mudah Mudah Semuanya serba mudah sahabat ya Semuanya serba tersedia sahabat Dan ini juga Admin Nggak beli ya Ini kita Bikin kopra Pas Mecah kelapanya Ada ininya Ada tempong kelapanya Gitu sahabat ya Ini bukan dapat beli sahabat Ini bonus Dari pembuatan kopra Dari kelapa sahabat Nah sahabat tani Ini Dibuat Pupuk organik cair Sangat bagus sekali Ini untuk Merangsang akar ya Menggemukkan Batang Nanti batangnya gemuk-gemuk Sahabat Nah Mungkin teman-teman juga masih ingat Waktu Admin menanam ya Tanaman cabai ini Setelah tanam juga Langsung di Kocor jet pete Sahabat Nah Jet pete itu Di dalamnya ada Ininya Sahabat ya Ada kentos kelapanya Makanya Alhamdulillah Cabai admin ini Ijo royo-royo Sahabat ya Walaupun Baru Hari ke Sepuluh Hari ini Sahabat Ini sembilan HST Sahabat Tapi Alhamdulillah Cabainya langsung gemuk-gemuk Sahabat ya Bisa teman-teman Saksikan sendiri Ini Menanamnya hari Rabu Sahabat Hari ini Hari Jumat Mencoklatnya Mahrabu-rabu Kemis Jumat Itu sepuluh Ya bener ya Sepuluh hari Sahabat Rabu-rabu Kamis Jumat Sahabat ya Sepuluh hari Nah ini Fakta ya Sepuluh hari Setelah tanam Tanaman cabai kita Sudah Segar Ya Tidak stres lagi Karena Di antara Pemukukan Yang kita gunakan Itu ada Jet pete nya Dan jet pete Yang kita Gunakan Salah satunya Bahannya Dari ini Sahabat ya Dari Tombong kelapa Atau Kentos kelapa Ini Kadang-kadang Kalau pas lagi Pecah kelapa Kita masukkan juga Ke rendaman Jakaba Gitu teman-teman ya Jadi Kalau admin Pakai Jakaba Juga di Jakabanya Itu ada Ininya Sahabat ya Ada Tombong kelapanya Sahabat Jakaba Senang juga Sahabat Ini Ini Dibuat Jakaba Ya bisa Dibuat POC Ya bisa Untuk memperbanyak Trikoderma Juga bisa Sahabat ya Bahkan Tanpa air Juga bisa Ini Seperti yang admin Lakukan sekarang Ini Admin Tidak Pakai air Lagi nih Bikin Trikonya Padahal kita Bikinnya Trikocair Ini Sahabat Nah Nanti Ini setelah Tiga hari Sahabat Ini nanti Mencair Kentos kelapa ini Mencair Kemudian nanti Trikonya Makin banyak Trikocita Sahabat Nah ini Berdasarkan Pengalaman kita Membuat Tupuk organik Cair Dari Kentos kelapa ini Pakai air Sedikit Semulanya Tapi Lama-lama Bertambah Ternyata Dari ini Dari kentos kelapa ini Ternyata Ada airnya Nantinya Jadi air Mencair Nah Untuk penggunaannya Nanti Ini Di fase Vegetatif Atau generatif Jawabannya Vegetatif Boleh Generatif Boleh Sahabat Untuk Berangsang Akar Boleh Untuk Berangsang Tunas Juga Boleh Untuk Pelebat Buah Juga Boleh Sahabat Ini Kemana-mana Masuk Sahabat Dan Kalau Tidak Punya Bungi Sida Sintetis Bisa Juga Ini Dispraykan Sebagai Pengganti Bungi Sida Sahabat Karena Ini Nantinya Akan Menjadi Trikoderma Cair Sahabat Yang mana Trikoderma Itu Bungi Yang Bisa Melawan Busarium Sahabat Ini Tanpa Air Sahabat Kita Hanya Menggunakan Kentos Kelapa Saja Dan Trikoderma Cair Sahabat Ini Akan Kita Perbanyak Sahabat Ini Setengah Liter Jadi Empat Liter Sahabat Mantap Oke Sekarang Ini Gulanya Sudah Kita Masukkan Tadi Ke Triko Cair Tinggal Kita Masukkan Kesini Tinggal Disuruh Makan Trikonya Sahabat Sangat Mudah Sekali Sahabat Membuat CPT Plus Bungi Sida Sahabat Bungi Sida Hayati Dari Trikoderma Sahabat Dan Ini Sangat Cocok Sekali Ini Makanan Trikoderma Sahabat Karbohidrat Ini Kentos Kelapa Ini Sebagian Besar Karbohidrat Sahabat Nah Ini Untuk Fermentasinya 7 hari Sudah Bisa Diaplikasikan Sahabat Untuk Fermentasinya Aerob Saja Sahabat Kenapa Aerob Karena Trikoderma Ini Masih Membutuhkan Oksigen Butuh Udara Sahabat Jadi Kalau Ditutup Jangan Terlalu Rapat Cirinya Kalau Dipencet Anginnya Keluar Kalau Anginnya Masih Keluar Itu Berarti Masih Terbuka Sahabat Udara Harus Tetap Ada Buat Trikoderma Sahabat Nah Ini Fermentasinya Selama 7 hari Minimal 7 hari Kalau Semakin Lama Semakin Bagus Sahabat Nah Untuk Dosisnya Ini Dikocor Teman Teman Gunakan 200 ml Boleh Per 10 Liter Air Kalau Untuk Dispray Gunakan 100 ml Saja Per Tengki 16 Liter Air Dispray Pagi Hari Atau Sore Hari Sahabat Nah Sahabat Tani Seperti Ini Prosesnya Sahabat Ini Adalah ZPT Plus Trikoderma Sahabat Ini Fungsinya Sebagai Perangsang Tumbuh Perangsang Akar Pembesar Batang Juga Dan Pelebat Buah Juga Sahabat Bagi Teman Teman Yang Mungkin Ada Penjelasan Admin Yang Kurang Jelas Silahkan Teman Teman Coret Colom Komentar Atau Mungkin Teman Teman Mau Memberi Masukan Kepada Admin Baik Dalam Peracikan Pupuk Ini Atau Perawatan Tanaman Ini Monggo Teman Teman Tulis Di Kolom Komentar Admin Akhiri Wabilahitopikual Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau